Jalom, Sudaraku yang diberkati Tuhan, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi waktu dan kesempatan kita boleh beribadah bersama di saat ini. Kita mulaikan persekutuan ibadah kita dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 434 Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi fitnanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi fitnanya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia, kamu dalam dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi fitnanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi fitnanya. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Kami menikmati hari yang baru dan kami akan mulai dengan bersama-sama beribadah kepadamu. Kami memohon tuntunanmu menyertai kami ketika saat ini kami akan membaca firman roh kudus Tuhan yang akan memampukan kami mengerti dan memahami perkataan firman dalam kehidupan kami. Maka ini kami Tuhan sedia dibentuk oleh kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku yang diberkati Tuhan bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini, bersaksi Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah tindakan konkret iman. Setiap kita umat Tuhan terpanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Tidak ada alasan bagi kita sebagai umat Tuhan untuk tidak bersaksi. Sebab ketika Yesus naik ke surga, ia menganugerahkan kuasa roh kudusnya turun memperlengkapi para murid untuk menjadi saksinya dari Yerusalem di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang berkata, Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Di sini Rasul Yohannes mau menyatakan keagungan yang besar terhadap pengakuan Yesus adalah anak Allah. Pengakuan ini mencakup iman dari dalam hati yang diungkapkan dengan ucapan mulut bagi kemuliaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pengakuan ini dituntun dan dikuasai oleh roh Allah sendiri. Sudaraku yang diberkati Tuhan, ungkapan firman ini bukan hanya sekedar ucapan yang biasa saja yang keluar dari mulut umat. Tapi ucapan ini adalah wujud hidup beriman umat Tuhan yang dituntun oleh kuasa roh kudus Tuhan. Sehingga umat mampu mengungkapkan pengakuan yang benar, pengakuan yang sungguh bahwa dia Yesus yang kita sembah dan muliakan adalah benar anak Allah. Dia benar anak Allah yang hidup, yang memberi kepastian dan keselamatan dalam hidup ini. Nah belajar firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sekalian untuk mari bersama-sama kita mengarahkan hidup kita dipimpin oleh tuntunan kuasa roh kudus Tuhan. Agar di setiap langkah kehidupan kita, kita selalu mampu mengakui dan bersaksi dalam keyakinan iman bahwa dia Yesus Kristus adalah anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji engkau Bapak Putra dan Roh Kudus yang boleh menonton kami melaksanakan persyuktuan ibadah keluarga di saat ini. Ada firman yang boleh diberitakan. Kami percaya firman yang diberitakan memotivasi dan menyemangati kami untuk hidup bersaksi. Memberi pengakuan bahwa benar engkau Yesus Kristus adalah anak Allah yang memberi kehidupan dan keselamatan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan. Sertai dan tuntunlah kami. Supaya kebenaran firmanmu ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi selalu mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Segala aktivitas tugas kerja, bahkan setiap sukacita kebahagiaan, tantangan pergumulan hidup kami, semua dipersembahkan ke dalam tanganmu. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku yang diberkati Tuhan demikian ibadah kita di saat ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.